Air turun dari langit ke bumi, laut menumpahkan airnya ke bumi, perut bumi pun mengeluarkan airnya dari perutnya, tidak ada tempat. Biasanya memang kalau siksaan itu bersifat massal itu biasanya karena memang kezalimannya sudah luar biasa. Dan itu biasanya juga sudah massal dilakukan oleh masyarakat setempat. Dan berhati-hatilah dengan doanya orang-orang yang salih. Ketika orang-orang yang salih mengajak kepada kebaikan kemudian dizalimi, efeknya sangat besar. Namun sekali lagi, hanya orang yang ada iman di dalam hatinya yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa umat masa lalu. Al-Fatihah 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 Penolong, penolong. Kita lihat, di sini ada tiga tahapan. Akibat kesalahan mereka, apa konsekuensinya satu, ditinggalamkan. Yang kedua, dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, tidak mendapatkan pertolongan selain dari Allah SWT. Ini menarik untuk kita tekankan di sini. Makna keduniaannya. Ya, makna keduniaannya. Bahwa kaum Nuh yang mengingkari Nuh AS, pada akhirnya ditenggalamkan kan? Ya, ditenggalamkan. Air turun dari langit ke bumi. Laut menumpahkan airnya ke bumi. perut bumi pun mengeluarkan airnya dari perutnya. Tidak ada tempat bagi kaum Nuh pada masa itu untuk menghindar dari penenggelaman itu. Ditenggelamkan. Kalau kata-kata tenggelamkan, itu ingat siapa? nah kembali sekarang ke ayat dulu. Kembali lagi ke laptop. Air hujan menenggelamkan bumi. Air laut menenggelamkan bumi. Air dari perut bumi pun keluar. Tidak ada tempat bagi mereka. ugeriku betul-betul dari atas, dari bawah, dan dari samping. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bisa keluar. Dari siksaan dalam bentuk air ini. Dan ini massal. Biasanya memang kalau siksaan itu bersifat massal, itu biasanya karena memang kezalimannya sudah luar biasa. Dan itu biasanya juga sudah massal dilakukan oleh masyarakat setempat. kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kondisi duniawi tadi mereka ditenggelamkan, kira-kira kuburannya di mana itu mereka ya? Tidak ada. Penderitaan dan siksaan. Mungkin sepanjang dia sampai kiamat itu. Kaum-kaum yang salim ini. Dan sepanjang itu pula mereka tidak mendapatkan pertolongan. Karena tidak ada yang mampu memberikan pertolongan selain Allah SWT. Nanti di akhirat pun mereka akan ditenggelamkan dulu. Oleh Allah SWT dalam lubang yang besar. Kemudian di secepat itu pula dimasukkan ke dalam sisa neraka dengan azab yang sangat pedih. Dan teriakan-teriakan mereka tidak akan pernah mendapatkan sambutan. Karena tidak akan pernah ada yang bisa menolong mereka selain Allah SWT. Termasuk kaum-kaum yang zalim itu. Petinggi-pertinggi mereka yang selama ini mendapatkan backing-backing dari atasan mereka dengan menyesatkan manusia. mereka-mereka semua yang menyesatkan ini kalau kita lihat kias dari ayat ini akan ditenggelamkan oleh Allah SWT. Allah SWT. Alhamdulillah. Ayat 26. Jadi kepada mereka-mereka yang sekarang mereka mendapatkan pertolongan dari kaumnya, dari petingginya satu hari nanti mereka tidak akan pernah bisa lolos dari azab Allah di dunia dan di akhirat dan tidak akan mendapatkan pertolongan selain dari Allah. saya ingin menasihati diri saya sendiri dulu. Jangan sampai putus hubungan dengan Allah. Jangan. Coba bikin proyek sekarang. At-ta'alluqubillah sebelumnya taqarrub ilallah. Ini kalau ada hal penting dari ayat ini untuk saya ambil minimal untuk diri saya sendiri. jangan terputus hubungan kita dengan Allah walau sekejap. Tapi prosesnya gimana supaya tidak terpusus. Proyek kedua yang harus kita lakukan adalah taqarrub ilallah. Harus ada proyek taqarrub mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minimal dari mana mulainya. barang siapa sekejap saja lupa menyebut nama ar-Rahman maka masuklah setan ke dalamnya dan jadilah setan kemudian yang menguasai kolbunya. sekejap saja lupa makanya bikin program zikir sebanyak-banyaknya. Orang-orang beriman tidak akan pernah lupa istighfar, tasbih, tahmid, dan tahlil. Tidak boleh putus itu. kalau yang masih suka-suka lupa boleh pegang tasbih boleh. Mungkin kalau tidak pegang tasbih lupa gitu sampai kemudian tidak perlu tasbih lagi ya silahkan. Jangan lupa sama Allah. Dan harus ada proyek mendekat terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prioritas yang tidak boleh tidak. Dan insyaAllah hidup kita akan selalu selamat. Ya. Ayat 26 A'udhu Billahi minasyaitanir rajim Wa qala nuhur rabbi la tazar Wa qala nuhur rabbi la tazar alal ardi minal kafir na dayyara nuh berkata wa qala nuh dan nuh berkata rabbi wahai tuhanku la tazar janganlah engkau biarkan minal kafir ina alal ardi di atas bumi ini di muka bumi ini minal kafir ina seorang pun itu kalau dayyara ditambah minal kafir nada yara seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini coba perhatikan bahayanya doa nuh alaihissalam ini kejadian gak doa ini terjadi gak hati hati nuh alaihissalam tidak perlu senjata nuh alaihissalam tidak perlu tentara hanya dengan doa nuh berkata wahai Tuhan cuma ini doanya sependek ini cuman ini doanya pendek sekali cukup untuk menenggelamkan semua bumi cukup untuk memusnahkan semua musuhnya 950 tahun bersabar bukan untuk mengumpulkan senjata bukan untuk mengumpulkan tentara tidak hanya untuk membangun hubungan kepada Allah dan tidak pernah mau putus dekat dari Allah subhanahu wa ta'ala coba hanya dengan satu doa yang pendek ini saja apa doa nuh tenggelam seluruh permukaan bumi ini wahai Tuhanku janganlah engkau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini menarik sekali untuk membersihkan bumi dari kemusyrikan dimulai dari awal lagi ini bukan hujan batu bukan gempa bukan dengan lahar dan magma tapi dengan air Allah sucikan bumi lagi dari manusia-manusia yang najis dari pemikiran pemikiran haram dan akidah-akidah sesat diisyaratkan disini dengan air bukan dengan api dengan batu panas bukan dengan cairan panas bukan dengan goncangan bukan dengan peperangan satu sama lain bukan dengan kebakaran hutan dan lain-lain tetapi dibersihkan dengan air namun yang paling penting kalau ingin diambil dari ayat ini adalah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang terkena doanya para nabi dan rasul ini bahaya dan berhati-hatilah dengan doanya orang-orang yang salih ketika orang-orang yang salih mengajak kepada kebaikan kemudian dizalemi efeknya sangat besar namun sekali lagi hanya orang yang ada iman di dalam hatinya yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa umat masa lalu dia 27 Nuh memberikan alasan ini menarik sekali karena mungkin agak sulit diterima oleh logika kita kenapa kok tega-teganya nabi Nuh berdoa seperti itu kepada kaumnya kenapa tega-teganya nabi Nuh sampai pada tingkatan ini permintaannya kepada Allah A'udhu Billahi Minash Shaitan Arrajim Inneka Intadarhum Yudillu Aibadak Wala Yalidu Illya Fajiran Kaffara Sama-sama A'udhu Billahi Minash Shaitan Arrajim Bismillahirrahmanirrahim Inneka Intadarhum Yudillu Aibadak Wala Yalidu Illya Fajiran Kaffara Inneka Sesungguhnya Engkau Intadarhum Jika Engkau Biarkan Mereka Tetap Ada Di Muka Bumi Ini Tuhan Yudillu Aibadak Mereka akan Terus Menerus Menyesatkan Hamba Hambamu Wala Yalidu Dan Mereka Tidak Akan Melahirkan Dari Keturunan Mereka Illa Fajiran Kaffara Kecuali Yang Terlahir Dari Rahim Rahim Mereka Adalah Para Pelaku Maksiat Dan Sangat Kafir Artinya Bukan Cuma Yang Hidup Benih Benih Mereka Sudah Benih Jelek Benih Benih Yang Akan Terlahir Baik Dari Tulang Sumsum Belakang Si Laki Laki Yang Bakal Jadi Sperma Dan Sel telurnya Si perempuan Ini Gak Mungkin Lahir Orang Bagus Ini Barangkali Perlu Penelitian Khusus Perlu Penelitian Khusus Tapi Tidak Sulit Untuk Bisa Diterima Oleh Logika Tidak Sulit Diterima Oleh Logika Kenapa Semakin Akhir Zaman Semakin Sedikit Lahir Manusia Bagus Tidak Bagus Bukan Cuma Dari Lingkungan Memang Dari Benihnya Dari Benihnya Udah Gak Jelas Sekarang Coba Lihat Lembaga Pernikahan Di Barat Masih Sakral Atau Tidak Lembaga Rumah Tangga Di Barat Masih Sakral Atau Tidak Sudah Gak Jelas Sudah Wallah Alham Tetapi Saya baca Dalam Tafsir Kenapa Sampenuh Membuat Statement Seperti Ini Tuhan Ya Sesungguhnya Jika Engkau Biarkan Mereka Tinggal Di Bumi Ini Masih Ada Yang Tersisa Niscaya Mereka Akan Menyesatkan Hambah Hambah Tentu Berkata Seperti Ini Wahyu Dari Tuhannya Dan Mereka Tidak Akan Melahirkan Selain Anak Yang Berbuat Maksiat Lagi Sangat Kafir Benihnya Enggak Bagus Orang Tuanya Enggak Bagus Lingkungannya Juga Tidak Bagus Lawang Nabi Bersama Mereka Gimana Kalau Sudah Tidak Ada Nabi Di Tengah Mereka Lebih Parah Enggak Kira Kira Itu Salah Satu Pendapat Saja Sekali Lagi Karena Nus 950 Tahun Berdakwah Di Tengah Mereka Sehingga Di Beberapa Daerah Di Indonesia Untuk Mendakwah Orang Kampung Ini Saya Enggak Enggak Sebut Ya Karena Pengalaman Kita Di Lapangan Dan Ngobrol Sama Teman Teman Untuk Daerah Tertentu Anak Anak Tertentu Di lingkungan Yang Sudah Sangat Musyrik Kita Enggak Bisa Bikin Pesantren Disitu Selain Enggak Akan Berkembang Ini Dia Nganji Sama Ketene Keluar Sudah Lewat Lagi Satu Satunya Jalan Kita Harus Bawa Dia Keluar Dari Kampungnya Agar Dia melihat Dunia Luar Berada Dalam Satu Lingkungan Yang Baru Setelah Itu Udah Kuat Baru Pulangin Ke Kampungnya Karena Anak Anak Terlahir Disitu Dari Benihnya Pun Bukan Benih Yang Yang Bagus Awalnya Dengan Lingkungannya Juga Seperti Itu Dan Petinggi Petingginya Juga Sudah Terlanjur Mengeruk Banyak Keuntungan Dari Kesesatan Itu Ayat Terakhir Ayat 28 Ini Doa Nabi Nuh Yang Terakhir Inilah Doa Nabi Nuh Sebagai Penutup Surat Nuh Dan Pencuci Semua Pikiran Kita Terakhir Sama Kita Ikuti Korik Nya Rabbi Ghafir Li Wali Walidai Wali Man Dakhal Baytia Mu'minan Walil Mu'minina Walil Mu'minati Dan Semua orang yang beriman Laki-Laki Dan Perempuan Dan Janganlah Kau tambahkan Bagi orang-orang yang Insyaalim itu Kecuali Kebinasaan Disini ada Prioritas doa Siapa yang pertama kali Didoakan oleh Nuh Alayhi Salam Disini Dirinya sendiri Kedua Kedua orang tuanya Ketiga Orang yang masuk Kedalam Rumah Tentu pengertian Masuk ke dalam rumah Ini Luas sekali Ya Yang masuk ke rumah Kita siapa Biasanya Misalnya Mantuk Ya Dari orang luar Masuk ke rumah Kita Jadi anggota Keluarga Kita Selain Karib Kerabat Kita Ini Walil mu'minin Setelah itu Bersifat umum Walil mu'minin Wal mu'minat Ini doa yang kedua Selain untuk Dirinya Keluarganya Dan orang-orang Masuk ke dalam rumahnya Dari kalangan mu'minin Dan kemudian Mu'minin dan Mu'minat Tapi ditutup Walatazidid zalimina Walatazidid zalimina Illa Tabara Tetap saja Ini memang Ada unsur doa Dimana Nuh Juga Bukan selain Defensif Tetapi juga Offensif ini Dan bermohon Kepada Allah Agar orang-orang Yang zalim Tidak Ada Yang mereka dapatkan Kecuali Kebinasaan saja Wallahualam Bisa Dabar Yang mikä Yang kita dapatkan